Pemirsa Setia Pijar TV Pemirsa Setia Pijar TV Dia bisa menyelamatkannya dari masalah dan menyuruhnya kembali ke negaranya dan menyelam ke sungai manapun di sana. Mengapa harus sungai Yordan? Faktanya, pertama-tama penolakan Naaman adalah karena kebenciannya kepada orang-orang. Dia membenci orang-orang Israel. Dan tanah Israel sangat rendah menurut pendapatnya. Hal kedua, telah dikatakan bahwa sungai Yordan bukanlah sungai yang disukai, bukan sungai yang digunakan untuk berenang. Tidak, itu sangat sulit dan menyelam di sana sangat berbahaya. Pada saat panen, tetapi tetap penuh dengan semua pantainya. Tapi setelah itu, persisnya sangat buruk dan sulit. Tidak ada yang bisa berenang di dalamnya. Ini bukan sungai yang disukai oleh orang-orang. Juga ketika dia mendengar tentang sungai, katanya sungai kami akan mandi di setiap sungai dan kami memiliki dua sungai. Dua sungai, bukannya satu? Sungai Abana dan sungai Parpar dan dia yang dapat melihat gambaran dari peta yang umum akan mengetahui bahwa kedua sungai itu sangat murni dan sangat jernih. Salah satunya memiliki aliran air yang konstan yaitu sungai Abana dan panjang dan memanjang. Yang lainnya sungai Parpar yang disebut sungai berkelok-kelok dan sebanyak air mengalir di tempat-tempat yang berliku, itu akan lebih murni dan lebih jernih. Jadi jika itu sungai, maka ada satu sungai. Tapi ini bukan tentang sungai. Intinya adalah tentang kepatuhan. Terkadang orang berpikir bahwa kekuatan ada pada apa yang saya lakukan atau keselamatan itu karena saya bertobat. Bukan hanya karena saya bertobat. Pertobatan bukanlah harga keselamatan, tetapi pertobatan adalah tindakan ketaatan dan cara untuk menerima keselamatan. Tetapi keselamatan adalah melalui salib dan darah Kristus. Mengapa sungai Yordan? Dan faktanya sungai Yordan adalah satu-satunya sungai di dunia yang kedalamannya sangat rendah dari permukaan laut. Dan di sini kita melihat gambar yang mencerminkan kerendahan hati. Saudara Isaac telah menyampaikan, Dia sombong, tidak hanya anak aman, tapi semua orang. Maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Dia ditinggalkan dan kesombongan terikat pada hati seorang anak. Jadi semua orang memiliki benih kesombongan di dalamnya. Tetapi untuk menerima berkat harus ada kerendahan hati. Dan kerendahan hati sampai batasnya dengan mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Binasa dan saya tidak pantas mendapatkan apapun selain kematian. Kematian adalah salah satu arti dari kata Yordania. Seolah-olah anak aman berkata di sana, aku tidak pantas menerima apapun. Dia menghukum dirinya sendiri sampai mati. Tepat, jika aku pantas dapatkan apapun, maka aku pantas mati. Pada saat itu manusia akan mencapai apa yang sedekat mungkin dengan berkat. Baik. Yang terjadi akhirnya dia menuruti nasihat orang-orang yang menemaninya. Dia menyelam untuk pertama kalinya. Dan yang kedua kalinya sampai yang ketujuh kalinya setelah itu. Kulitnya dipulihkan seperti kulit anak kecil. Dia berpikir bahwa Tuhan Israel seperti semua dewa lain yang memberikan harga sebagai imbalannya. Jadi dia ingin memberikan hadiah kepada Elisa. Dan Elisa menolaknya. Siapakah yang berdiri di samping Elisa? Gehazi. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan ini dan tidak mengambilnya? Jadi dia mengejar Naaman lalu mengambil hadiah tersebut. Mohon ceritakan pada kami tentang Elisa yang menolak untuk mengambil harga penyembuhan tersebut. Dan Gehazi yang berusaha mengambil hadiah tersebut. Pertama-tama saudara ayat saya kiram yang benar bahwa Naaman milik latar belakang kafir. Bahwa para dewa bertindak demi sebuah harga. Tapi saya rasa pada saat itu dia sadar saat menawarkan hadiah pada Elisa bahwa ada dua perbedaan besar. Perbedaan pertama adalah bahwa dewa-dewa kafir tidak melihatnya atau dia sudah lama sembuh dari penyakit kustanya. Hal kedua adalah bahwa dewa-dewa kafir biasanya meminta harga sebelum mereka memberi. Karena mereka tidak memberi. Jadi kita lihat sebelumnya orang yang menawarkan putranya, anak sulungnya yang akan menjadi raja dan tidak berhasil baginya. Salah satu raja moab yang kafir. Tapi dia memberi sebagai ungkapan penghargaan. Dia berkata, aku harus berterima kasih kepada Elisa, seseorang yang bekerja keras untukku. Dia mengatakan sesuatu untukku biarkan aku memberinya sesuatu. Hadiah. Elisa menolak karena dia mewakili kasih karunia Allah. Dan anugerah Tuhan tidak diberikan dengan harga. Elisa akan mendistorsi kasih karunia jika dia mau menerimanya. Tidak salah jika hamba menerima pemberian Elisa sendiri sebelum wanita sunim itu menjamunya. Namun persoalannya adalah ketika menjadi harga untuk pelayanan, artinya berapa biaya pelayanan ini? Tidak, tidak ada yang namanya harga untuk pelayanan. Kita melayani Tuhan. Dan Tuhan lah yang memberi upah dengan cara terhormat yang menjaga martabat Tuhan dan martabat hamba dan martabat pelayanan. Semua ini dipertimbangkan oleh Gihazi. Gihazi berkata, ini sejumlah uang yang diberikan kepada kami. Gihazi adalah pelayan Elisa. Gihazi berkata, disini ada sejumlah uang yang diberikan pada kami. Dan kamu Elisa, jika kamu tidak membutuhkannya, biarkan aku mengambilnya. Engkau memang suka menjadi... Miskin. Miskin. Anda tidak ingin uang, biarkan saya memilikinya dan apa yang datang dari tangan mereka lebek dari mereka. Dan pada akhirnya itu bukan apa-apa. Mantel dan beberapa pakaian dan beberapa perak lari. Gihazi, memang dia berkata, saya harus berlari dan mengambil. Salah satu orang terhormat pernah mengatakan, mungkin ketika Elisa ingin hambanya Gihazi pergi ke satu tempat dan memitanya pergi ke sini atau ke sana, dia akan jawab, saya lelah, kesatan saya tidak baik. Tapi kalau soal uang... Dan berkata, demi Tuhan yang hidup sesungguhnya aku akan berlari. Demi Tuhan yang hidup sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Kami bercanda tentang hal itu. Tapi sayangnya, dia mengambil kustana aman orang Syria. Tidak hanya memikirkan dirinya. Ya, baik keturunan selamanya. Dia juga bawa penghakiman kepada semua keturunannya dan ini sangat serius, Brian. Dunia. Jangan kamu mengasih dunia dan apa yang ada di dalamnya. Masalahnya bukan pada hal-hal, tapi pada mengasih dunia. Masalahnya bukan pada uang, tapi cinta uang adalah akar dari segala jenis kejahatan. Semoga Tuhan menjaga kita. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pejar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.